Oke, kembali lagi Mungkin masuknya kepada Playlist menjahit buku Ada buku menarik Yang saya temukan di Cimahi Yaitu berjudul Rethinking Islam Karya Doktor Mohamed Arkon Buku yang Membahas Bagaimana sih kita Untuk Mengembalikan kembali Fitrahnya Islam mungkin Karena kan judulnya juga Rethinking Memikirkan kembali Islam, memang Islam harus dipikirkan kembali Judul yang Aneh seharusnya Apalagi kata pengantarannya Dari Robert Dele Mungkin orang luar Tapi sinopsis buku ini sangat berat Sebenarnya Ada pertanyaan yang Sangat menarik Kata buku ini Dijelaskan Dapatkah identitas Islam Yang beragam ini disatukan Baik antar Sesama umat Islam Di dalam internal Islam itu sendiri Maupun dengan Masyarakat yang non-Islam Gitu Jadi pertanyaan itu Kata si yang penulis ini Pertanyaan yang mampu Mengugah pembaca Artinya Sedulnya Sistemnya cuma itu Saya sangat bingung Emang Apakah Islam ini terpecah belahkah Sampai harus Disatukan Berarti kan disatukan ini Berarti ada banyak Islam Mungkin 72 golongan Ataupun 100 golongan Ataupun 1000 golongan Kenapa pada akhirnya Harus disatukan Bukan yang Islam itu Emang satu Katanya mungkin Maaf Ingin menyatukan Yang non-Islam lagi Yang saya pahami Islam itu kan Bukan hanya sekedar agama Tapi Rahmatan Dilalamin Katanya Bukan hanya sekedar manusia Tapi juga untuk alam Apalagi kita Dibahas mengenai Alam semesta Saya juga bingung Misalkan kalau ada pertanyaan Apakah saya agamanya Islam Sebagainya Saya nanya juga Emang rokok ini Agamanya apa Ini kan sebenarnya Dari tembakau Kalau pada akhirnya tembakau ini Dari alam Berarti kan agamanya juga Islam Kalau misalkan berbicara Islam berlahmatan Dilalamin Buku yang sangat keren Buku yang sangat Mungkin layak dibaca Kurang lebih ada beberapa bab Agak tipis juga tuh Bukunya Lebih daripada 5 bab Secara dasar isi Oh sorry Ya lebih Ada 24 bab Disini ditulis Buku yang keren Layak untuk dibeli Dan untuk layak dibaca Kembali lagi kepada Islam Yang harus disatukan katanya Memang Islam Dipecah belakang oleh siapa Kenapa Islam juga Jadulnya harus di Retinking Dikembalikan lagi Pemikiran Islam Apakah kita sudah jauh Daripada Islam itu sendiri Ataukah memang kita Klaimnya Islam Tapi Tidak Islam Misalkan seperti itu Bahan refleksi Mungkinnya buku ini Kepada diri kita sendiri Ataupun Dari saya pribadi Secara khususus Secara umum Untuk kalian semua yang Sedang Menonton video ini Mungkin sedang Istirahat Sedang berleha-leha Sedang gabut Sebagainya Memikirkan Islam Islam Yang harus Di Retinking Islam yang harus Diislamkan lagi Silahkan Oleh kalian Di Refleksikan Kembali Terkait mengenai buku ini Silahkan dibaca Perspektif apa yang kalian dapat Oke Terima kasih Selamat menikmati